Informasi lainnya, pada tahun pertama pengenalan program laku pandai, Otoritas Jasa Keuangan Optimistis proyek ini akan memperoleh respons yang positif baik dari perbankan maupun masyarakat. Kemudian transaksi keuangan yang ditawarkan akan menjadi pendorong minat masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus menekankan pengembangan program transaksi layanan keuangan tanpa kantor atau laku pandai. Pada tahun pertama pengenalan program laku pandai, OJK optimistis proyek ini akan memperoleh respons positif baik dari perbankan maupun masyarakat. Ketua Dewan Komisioner OJK Mulyaman Hadad menuturkan, tahun ini OJK menargetkan akan ada 300 ribu agen laku pandai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jika dihitung dengan target konservatif, OJK berharap akan ada tambahan 6 hingga 10 juta baru nasabah industri perbankan. Salah satu bank yang cukup aktif dalam mendukung program laku pandai adalah Bank Rakyat Indonesia. Sebagai salah satu pelopor layanan transaksi layanan keuangan tanpa kantor ini, BRI mengklaim telah memiliki 31.654 agen dan mencatatkan 10 juta transaksi dari sekitar 1,2 juta nasabah. Bagi masyarakat, program laku pandai yang digagas oleh otoritas jasa keuangan dan tengah dilaksanakan sejumlah bank, dinilai sangat baik karena dapat membantu warga dalam menyelesaikan sejumlah transaksi keuangan. Warga bisa menyelesaikan transaksi seperti pembayaran tagihan, belanja, dan transfer dana tanpa harus repot-repot mengantri ke bank. Dikarenakan BRI ini bisa menjangkau ke daerah-daerah pelosok, ke daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh bank-bank yang lain. Menurut catatan OJK, hingga saat ini baru 6 bank yang menyelenggarakan program laku pandai dengan 11 bank lainnya yang juga diharapkan segera berpartisipasi. Tim Liputan Bloomberg TV Indonesia